Bagi ngejauhnya jumlah pasen demam berdarah Dengue atau DPD, ngabalukarkan rohangan di Rumah Sakit Umum daerah Cibabat, Kota Cimahipino. Pihak Rumah Sakit Nyurang Lampah Cepat Tanggap, Terpangladen NUHD Kerpasen, Kucaran ataharkan posko atau rohang tambahan, Najandina Fasilitas Ayana, Kawasare, Dina Pelbet. Saban Poena, jumlah pasen demam berdarah Dengue, Andudira Rawat, Kaluan Intensif di Rumah Sakit Umum daerah Cibabat, Kota Cimahipino. Kukituna rohangan Rumah Sakit Katitih Pinuh. Tapi pihak Rumah Sakit Nyurang Lampah Cepat Tanggap, Serta langsung ngungkulan pasen kucara muka posko turta rohang tambahan, Najandina Fasilitas Ayana, Ngegunakan Kasur Pelbet. Tepikakiwari tilupuluh kamar di rohang konvensional turgenepuluh fasilitas sare di posko DBD atau rohang tambahan seayana, Makevelbet ditetahar genku petugas rumah sakit. Tapi teieh ngurangan pangladen turta penanganan medis kerpasen demam berdarah Dengue atau DBD, sangkan pasen bisa diungkulan kalawan ganjang turta yadei korban jiwa. Pangnak itu samemehna seorang warga tilardunnya, Turkiwari dua orang pasen di RSUD Cibabat ngerandapan kritis. Samalah kudu dirawat di rohang ICU. Belum terlalu banyak di edusnya, mungkin baru dua kali lipat ya. Kalau kita lihat di tempat lain kan ada sampai lima kali lipat, enam kali lipat, berbeda kita masih lima kali lipat. Mudah-mudahan tidak lebih banyak lagi, karena kami menghimbau kepada stakeholder yang lain, bagaimana memutus rantai. Memutus rantai, kemudian memberikan pemahaman kepada pasien, bahwa kami memudahkan akses dan mereka harus lebih sadar, lebih mau untuk menjangkau. Pihak rumah sakit geng ngeperikin opat belas orang tim medis, salilah 24 jam, gengungkulan pasien kalawan HD. Luyukana catetan, tepi kakiwari, 82 pasien masih dirawat, anu karere anana mangrupa barudak. Eta pasien di RSUD Cibabate, karere anana mangrupa warga kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, jeng kota Bandung. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV